Selamat pagi dan berkah dalam Para saudara yang terkasih Orang sering mengatakan tak kenal tak sayang Maka juga pada hari ini Injil mengajak kita Untuk mengenal Yesus Yesus itu siapa bagi kita secara pribadi Tentunya juga setiap orang ini mengenalnya Masing-masing secara pribadi sesuai dengan relasinya Ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan Ada yang mengatakan Yesus sebagai gembala yang baik Ada yang mengatakan Yesus sebagai imam akun Ada yang mengatakan Yesus sebagai Allah penyelamat Tentunya juga di dalam kehidupan kita Sebagai umat Kristiani Sering mempertanyakan siapakah Yesus itu bagi kita Kalau saya secara pribadi Yesus itu sungguh-sungguh Sebagai pribadi yang menjadi sahabat Di dalam perjanin hidup saya Kalau Yesus itu sebagai sahabat Tentunya sahabat itu bukan hanya mengenal pada saat gembira saja Tetapi sungguh di dalam suasana seri dan gembira Suka dan duka Tetap menyertai sebagai sahabat Inilah pengalaman saya secara pribadi Mengenai siapa Yesus bagi saya Kalau orang-orang parisi mempertanyakan Siapakah engkau Tentunya juga dalam hal ini Kita dapat melihat relasi antara orang parisi Dan Yesus itu untuk sangat berbeda dengan relasi kita Sebagai umat-umatnya Dan menurut Orang-orang parisi itu melihat Yesus Itu sungguh-sungguh Sebagai pribadi yang menjadi klilip Atau menjadi batu sandungan bagi mereka Karena Yesus selalu mengkritisi perbuatan-perbuatan Dan ajaran-ajaran mereka Kalau Yesus mengatakan Terutilah ajarannya Tapi jangan meniru perbuatannya Sungguh-sungguh Menginspirasikan bagi saya Bahwa perbuatan-perbuatan orang parisi itu tidak banyak untuk dicontoh di dalam kehidupan kita Tentunya juga kita bisa mengetahui orang parisi itu yang formalisme Orang yang cenderung legalisme Itu tidak disukai oleh Yesus sendiri Yesus sungguh Yesus sungguh Mengintai perkumpulan hidup kita Di dalam peristiwa Wabah seperti ini Sehingga hidup kita semakin dikuatkan Semakin disentosakan Yesus adalah sahabat yang setia Di dalam setiap situasi seperti sekarang ini Di mana kita semua membutuhkan Kadirannya Di mana kita sungguh membutuhkan Penyertaannya Sehingga kita dikuatkan Di dalam menghadapi wabah corona ini Tentunya juga bagi kita Semakin dipanggil Untuk mengenal dia secara pribadi lebih dekat Sehingga di dalam setiap perjuangan kita Kita sungguh-sungguh Dimampukan Untuk menghadapi Tantangan-tantangan hidup di zaman ini Semoga kita juga semakin setia Pada panggilan kita Untuk semakin dekat dengan Yesus Sehingga kita dikuatkan Di dalam setiap situasi Yang kita hadapi Berkah dan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya